Intro Terima kasih telah berkunjung ke FCF TV Dalam episode Tahu gak sih? Kali ini kita akan melanjutkan Asal-usul kota-kota di Indonesia Tenpo dulu Bagian kelima Sebelum memulai Silahkan klik tombol subscribe Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Asal-usul kota Bandung Siapa yang tidak kenal kota Bandung? Lagu halu-halu Bandung selalu mengingatkan kita tentang kota ini Di masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat Sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta Dan merupakan kota terbesar ketiga Berdasarkan jumlah penduduk di Indonesia Setelah Jakarta dan Surabaya Dijuluki sebagai kota kembang Karena pada zaman dulu Kota ini sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana Selain itu Bandung disebut juga dengan Parit Van Zapa Karena keindahannya Yang hingga kini pun masih bisa dinikmati Belakangan Bandung juga dijuluki sebagai kota mode Karena perkembangan mode cukup dinamis seiring berkembangnya gaya hidup orang-orang di kota ini Sekarang Bandung menjadi salah satu kota favorit bagi tujuan wisata Khususnya di Jawa dan sekitarnya Kalau kita melihat ada sejumlah bangunan tua dan bersejarah di Bandung Kota ini memang punya peranan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia Sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda berkuasa Kota ini mulai dijadikan kawasan pemukiman Gubernur Jenderal Belanda waktu itu Herman Willem Dendels Mengeluarkan surat keputusan pada 25 September 1810 Tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini Di kemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi kota Bandung Bandung secara resmi mendapat status Geminte Kota dari Gubernur Jenderal J.B. Van Hels Pada 1 April 1906 Dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 hektare Dan bertambah menjadi 8.000 hektare pada tahun 1949 Sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini Pada masa perang kemerdekaan Pada 24 Maret 1946 Sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan Sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api Dan diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung Selain itu kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya Yang mengungsi ke daerah lain Pada 18 April 1955 Di gedung merdeka yang dahulu bernama Concordia Yakni di jalan Afrika sekarang Berseberangan dengan Hotel Savoy Homan Diadakan untuk pertama kalinya konferensi Asia Afrika Yang kemudian kembali KTT Asia Afrika 2005 diadakan di kota ini Pada 19 hingga 24 April 2005 Lantas dari mana asal-muasal nama kota Bandung Ada yang mengatakan berasal dari kata Bendung atau bendungan Karena terbendungnya sungai Citarum oleh lava gunung tangkuban perahu Yang kemudian membentuk telaga Telaga itu lalu dijadikan tempat pemukiman penduduk Yang dari tahun ke tahun terus bertambah populasinya Hingga membentuk suatu komunitas besar alias masyarakat Mereka kemudian menamakan tempat tinggal itu dengan sebutan Bandung Hingga akhirnya menjadi nama popular kota Bandung Versi lain yang didasarkan pada mitologi atau legenda Menyebutkan bahwa kata Bandung diambil dari sebuah kendaraan air Yang terdiri dari dua perahu Yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung Yang dipakai oleh Bupati Bandung R.A. Wiranataku Sumadua Berkuasa sejak 1794 hingga 1829 Untuk mengarengi sungai Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru Sebagai pengganti ibu kota lama di Dayeh Kolot Dari situlah kemudian lahir nama bagi kota Bandung Berdasarkan filosofi Sunda Kata Bandung berasal dari kalimat Nga Bandungan, Banda Indung Yang merupakan kalimat sakral Dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda Nga Bandungan artinya menyaksikan atau bersaksi Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup Yaitu di bumi dan atmosfer Baik makhluk hidup maupun benda mati Indung adalah bumi Disebut juga sebagai ibu pertiwi Tempat banda berada Dari bumilah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai banda Segala sesuatu yang berada di alam hidup adalah banda indung Yaitu bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia, dan segala isi perut bumi Langit yang berada di luar atmosfer adalah tempat menyaksikan Nunga Bandungan Yang disebut sebagai wasa atau sanghyang wisesa Yang berkuasa di langit tanpa batas Dan seluruh alam semesa termasuk bumi Jadi kata Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam tempat segala makhluk hidup Maupun benda mati yang lahir dan tinggal di ibu pertiwi Yang keberadaannya disaksikan oleh yang maha kuasa Sebagai kota wisata, Bandung kaya dengan wisata kuliner dan mode yang berkembang pesat Sejak satu dasar wasa terakhir ini Objek-objek alam juga berkembang dan menjadi tujuan para wisatawan Beberapa peninggalan sejarah atau jejak Bandung tempo dulu juga kini masih bisa dikunjungi dan dinikmati Di antaranya adalah kawasan Jalan Asia Afrika yang dulunya Jalan Raya Post Merupakan awal berdirinya kota Bandung Disinilah tahun 1810 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels Menancapkan tongkat di satu titik di sisi The Groot Postweg Titik itu kemudian dikenal dengan nama Kilometer 0 Dendels pun membujuk Bupati Bandung ke-6 Raden Wiranataku Sumadua Untuk memindahkan ibu kota Bandung dari Karapyak, 16 km selatan Bandung Ke lokasi alun-alun sekarang ini Kilometer 0 letaknya tak jauh dari pelataran Hotel Grand Pranger Kemudian Hotel Savoy Hohmann adalah hotel pertama di Bandung Hotel ini awalnya dimiliki dan dijalankan oleh keluarga Hohmann dari Jerman Bermula dari bangunan bambu Hotel itu kemudian direkonstruksi ke gaya neogothic romantik yang sedang populer kala itu Pada tahun 1939, A.F. Albers ditugaskan mendesain ulang ke gaya Streamline Art Deco Hotel ini juga menjadi tempat penginapan pemimpin Asia dan Afrika Saat konferensi Asia-Afrika diselenggarakan di Bandung tahun 1955 Sungai Cikapundung Sungai ini menjadi salah satu alasan mengapa Dandles memindahkan ibu kota yang lama ke alun-alun Sungai bersejarah ini merupakan sumber bagi warga dalam mencari sumber air Pada zaman prasejarah, saat danau besar Bandung masih ada Sungai ini berada 30 meter di bawah permukaan danau Manusia prasejarah yang tinggal di perbukitan utara Biasa menyeberangi danau sebelum tiba di selatan Bandung untuk suatu urusan Juga ada alun-alun Tempat ini dianggap sebagai taman publik pertama di Bandung Konsepnya sama dengan beberapa kota di Jawa lainnya Yakni Catur Gatra Di sebelah selatan ada rumah pendopo sebagai pusat pemerintahan Sebelah barat ada tempat peribadatan monumental Masjid Agung Di sisi timur ada pusat aktivitas komersial, palaguna dan beberapa bioskop Serta di sisi utara didiami rumah penjara atau banco Lantas, ada penjara banco yang dibangun sekitar 1877 itu diruntuhkan pada 1984 Sebagai penanda bahwa di sini pernah dibangun sebuah penjara Disisakanlah sebuah menara pengawas di pinggir jalan berpagar besi dan rantai Itu yang tampak dari luar Sedangkan di dalam kompleks pertokohan kita bisa melihat ruang sel contoh Yang kebetulan dulu ditempat di Soekarno Gedung tua berupa kantor pos Bandung dan gedung bang mandiri Kantor pos yang dibangun pada 1928 ini masih difungsikan seperti dulu Posten Telegraf Kantor Bangunan bergaya geometrik art deko ini merupakan rancangan J. Van Gant Sedangkan gedung bang mandiri awalnya adalah bang S. Komto Inilah bang pertama di Bandung yang melayani warga maupun tuan tanah parah yang an Menara uniknya di sisi barat diberi aksen 2 jam bundar kecil Yang tidak kalah menariknya adalah kawasan jalan Braga Sepenggal jalan ini menjadi ikon kota Bandung Dulu setiap sore jalan ini dipadati pejalan kaki yang hendak Braga Deren ABG kini menyebutnya Mejeng Toko-toko yang ada di sepanjang jalan ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang penduduk Bandung Yang kebanyakan dari Eropa Maka diimpurlah makanan dan minuman Pakaian dengan model terkini dan mobil mewah Maka diimpurlah makanan dan minuman Maka diimpurlah makanan dan minuman